Ini penggambaran pada waktu Siddhartha Buddha Gautama beliau detik-detik meninggal dunia. Nah posisi pada waktu beliau detik-detik meninggal dunia posisinya seperti ini, miring ke kanan. Maha Fiora Mojopahit terletak di desa Mbedicong kecamatan Trabulan, Mojokerto, Jawa Timur. Berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 2 hektare atau sekitar 20.000 meter persegi. Memasuki area fiara, pengunjung disambut dua patung besar. Patung Ratin Wijaya atau Kertarajasa Jayawardana, pendiri Kerajaan Mojopahit dan patung Mahapateh Gajah Mada dalam posisi seperti mengucap sumpah palapa untuk menyatukan Nusantara. Terdapat juga patung yang mulia Biku Firiyanadi Mahatera, pendiri Maha Fiora Mojopahit, yang mendapat petunjuk membangun fiara ini setelah berpenditasi di Siti Inggil Petilasan Ratin Wijaya, yang letaknya tak jauh dari Fiora Mojopahit. Selain itu terdapat 18 patung Buddha dalam posisi tangan yang berbeda, berdiri berderet di kanan-kiri depan gedung utama Sasonobakti, bangunan utama tempat peribadatan umat Buddha. Kertarajasa Jayawardana, Pada bagian depan di pojok kiri bangunan utama terdapat mohon maja atau mojo yang buahnya pahit, yang konon menjadi inspirasi nama Maha Kerajaan Majapahit yang mencapai masa kejayaannya di abad 13. Di belakang bangunan utama terdapat miniatur Candi Borobudur, mahakarya kerajaan Mataram kuno saat pengaruh Buddha Mahayana berjaya pada masa Samaratungga berkuasa. Mahafiara Majapahit merupakan tempat wisata religi, ada tata tertib yang harus dipatuhi pengunjung, salah satunya saling menghargai dan menghormati, serta tentunya wajib menjaga kesakralan tempat ini. Nah, inilah patung Buddha tidur atau sleeping Buddha yang berada di sisi belakang bagian kanan bangunan utama Sasonobakti. Dibangun pada tahun 1993 dengan panjang 22 meter, lebar 6 meter dan tinggi 4,5 meter, menjadikan patung ini mendapat rekor muri pada tahun 2001, sebagai patung Buddha tidur terbesar di Indonesia. Patung ini adalah gambaran detik-detik Siddhartha Gautama atau Buddha Gautama menjelang wafat pada usia rentah. Di bawah patung terdapat relif yang menceritakan perjalanan Siddhartha Gautama menyebabkan ajaran Buddha hingga meninggal dunia dalam posisi terbaring miring ke kanan berbantal lengan kanan. Setelah itu terdapat relif yang menceritakan hukum sebab akibat yang dialami anak manusia di dunia. Untuk membaca relif, dimulai dari bawah kaki patung menuju kepala patung, kemudian memutari patung searah jarun jab. Seperti apa cerita-cerita menarik yang ada di Maha Viara Mojopait ini? Yuk kita dengarkan penjelasan Panditoromo Sariono berikut ini. Jadi kalau kita bicara tentang tempat ini, Maha Viara Mojopait ini tidak lupas dengan sang pemrakarsa. Beliau adalah di Kuweryana di Mahatera. Ini dibangun pada tahun 1987 dan diresmikan pada tanggal 31 Desember tahun 1989. Waktu itu yang meresmikan tempat ini adalah Brio Bapak Sularso, Gubernur Jawa Timur. Seiring berjalannya waktu tempat ini ada beberapa bangunan-bangunan yang ditambah seperti penginapan, perpustakaan, dan lain sebagainya. Setelah satunya yang lebih dikenal masyarakat adalah patung sleeping buddha atau buddha tidur. Ini ditambah pada tahun 1993. Dan pada tahun 2001, rupang buddha maha pari mibana atau buddha tidur ini mendapat penghargaan dari Muri sebagai patung buddha tidur terbesar di Indonesia. Dengan ukuran panjangnya 22 meter, tinggi 4,5 dan lebarnya 6 meter. Jadi beliau, Siddhartha Gautama ini, beliau adalah putra mahkota di Kerajaan Kosala yang beribu kota di Kapila Wastu. Saat ini tempat itu di daerah India. Beliau adalah putra mahkota. Beliau dilahirkan pada tahun 623 sebelum masehi. Nah, setelah beliau beranjar diwasa, beliau melihat empat hal, yaitu orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan seorang petapa. Dari situ, beliau pada umur 29 tahun, beliau meninggalkan kerajaan, meninggalkan keluarga, meninggalkan semuanya. Untuk berkelana, mencari tentang arti kehidupan, supaya mereka tidak berusia tua, meninggal dunia, tidak sakit, dan lain sebagainya. Karena kuncinya adalah, kehidupan adalah sebuah penderitaan. Seperti itu, di dalam agama buddha. Maka dari itu, si datar berutama, beliau meninggalkan ke duniawian, untuk bertapa. Nah, dan pada tahun 3, umur 35 tahun, pada tahun 588 sebelum masehi, beliau mencapai pencerahan. Mencapai pencerahan. setelah beliau mencapai pencerahan, beliau mengajarkan ajaran-ajaran dari buddha itu sendiri, yaitu empat kesunyataan mulia, tentang bahwa hidup ini adalah penderitaan, asal mulai dari penderitaan, penyiapnya penderitaan, dan cara untuk menyiapkan penderitaan. Dari situ, ajaran pertama beliau, cara untuk menyiapkan penderitaan ini adalah, ada jalan, jalan ruas berungsur delapan, atau hasta area marga. Yang pertama adalah pandangan yang benar, yang kedua adalah pikiran yang benar, ketiga, ucapan yang benar, keempat, perilaku yang benar, kelima, mata pencaharian benar, keenam, daya upaya benar, yang ketujuh, perhatian benar, yang kedelapan adalah samadhi benar. Dari delapan ruas jalan utama ini, biasanya disingkat dengan sila samadhi dan panya. Sila itu artinya adalah, bentuk kemuralan manusia, samadhi adalah olah batin, dan panya adalah kebijaksanaan. Karena dalam buddhis, pada hakikatnya, kehidupan ini adalah penderitaan, dan kehidupan ini selalu berulang, dengan mereka menjalankan ajaran-ajaran Buddha, yang dituju, bukanlah surga, bukanlah alam-alam yang dikatakan alam bahagia, tetapi tujuan tertinggi, tujuan terakhir dari ajaran Buddha adalah, nibbana atau nirwana. yaitu, di mana beliau atau seseorang mencapai tingkat kesucian nirwana ini, beliau sudah tidak terlahirkan lagi di alam manapun. Artinya nirwana itu bukan, dalam tanda kutip, shogha. Bukan. Artinya bukan tujuan juga. tujuan terakhir dari ajaran nirwana. Tujuan terakhir dari nirwana. Betul. Nah, ini penggambaran pada waktu Siddhartha Buddha keutama, beliau detik-detik meninggal dunia. Nah, posisi pada waktu beliau detik-detik meninggal dunia, posisinya seperti ini. Miring ke kanan. Ya, jadi, kenapa posisi meninggal dunia? Nah, kenapa posisi meninggal dunia adalah seperti ini? Faktornya adalah karena kebiasaan. karena kebiasaan sehari-hari beliau istirahat. Faktornya adalah kebiasaan. Sampai pada waktu usia beliau sudah dikatakan usia yang sepuh, 80 tahun, karena faktor kebiasaan istirahat miring begitu, nah, ini pada waktu beliau meninggal dunia, posisinya miring ke kanan. Nah, dari sini, miring ke kanan ini adalah tidur sehat ala orang-orang bijaksana. Jadi, relif yang ada di bawah rupang Buddha Mahaparinibbana atau Slating Buddha ini sebetulnya ada dua. Yang depan dengan yang belakang ini berbeda ya. Kalau yang depan ini adalah penggambaran atau relif tentang Mahaparinibbana Sutta, yaitu Buddha mengajarkan tiga bulan sebelum beliau meninggal dunia. Makanya di situ, di relif itu yang sebelah depan, beliau lebih banyak dengan posisi berbaring. Nah, itu adalah kondisi pada waktu beliau badannya sudah lemah. Artinya memang beliau menerita sakit. Banyak dengan posisi-posisi yang lebih banyak berbaring. Kalau yang di belakang ini adalah penggambaran tentang hukum sebab akibat atau hukum karma. Umat Buddha sendiri, Pak, di Mojokerto ini ada berapa persen? Kalau kita bicara tentang persen ya, saya rasa Mojokerto ini ya minoritas memang. Minoritas. Minoritas. Kalau kita bicara persen ya tidak sampai lima persen. Tidak sampai lima persen. Jadi, kalau kita bicara tentang Mahawiyara ini memang ada bangunan utama. Bangunan utama di sini namanya Termasala. Di depan itu tertulis Sasono Bati. Nah, bangunan ini memang gaya atau arsitekturnya adalah Jawa. Nah, gaya Jawa ini memang ini dibangun secara Jawa. Pertama adalah untuk mengembalikan lagi masa-masa-masa dalam arti kita nguri-nguri budaya. Seperti itu bangunannya adalah bangunan Jawa, bangunan Joglu, dan utuh secara filosofi Buddhisnya juga dapat. Artinya dengan genteng yang bertrap tiga atau bersusun tiga kalau kita lihat dari luar itu adalah filosofi sara Buddhis Buddha, Dharma, dan Sangha atau Triratma atau Triratana seperti itu. Kita masuk ke dalam namanya bangunan Joglu, bangunan Jawa pasti tidak lepas dengan yang namanya Sokoguru atau Tiang Empat kan begitu. Nah, Tiang Empat atau Sokoguru ini dalam filosofi Buddhis adalah Empat Kesunyataan Mulia. Itu penderitaan, sebabnya penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan cara untuk melenyapkan penderitaan. itu adalah filosofi Buddhis pada Tiang Empat atau Sokoguru. Setelah itu kita lihat yang ada di teras. Di teras ini kalau kita lihat dari depan, belakang, dan samping itu akan kelihatan pilar atau Tiangnya ini ada delapan. Nah, pilar delapan atau Tiang Delapan ini artinya adalah cara untuk melepaskan atau melenyapkan penderitaan itu ada delapan jalan utama atau hasta area marka yang tadi saya sebutkan. Pandangan benar, pikiran, ucapan, perbuatan, mata pencaharian, daya upaya, perhatian, dan konsentrasi benar. Itu dari filosofi Tiang yang ada di teras bangunan utama Mahaliyaramu Jepai. Bangunan utama itu untuk ibadah? Ya, memang bangunan utama memang untuk tempat ibadah. Terus pada waktu mau naik masuk ke bangunan utama itu nanti kan ada anak tangga itu berterap lima itu pun juga ada filosofinya bukan asal. Pokoknya bisa naik harus ada tangga. Tidak. di situ berterap lima itu filosofi Buddhisnya adalah Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis ini mungkin agak berbeda dengan Pancasila dasar negara Republik Indonesia. Karena Pancasila Buddhis ini memang sudah ada 2560 sekian tahun yang lalu. Pancasila artinya lima sila itu adalah kemuralan sebetulnya. Yang pertama adalah bahasa palingnya panatipata, kedua adinadana, yang ketiga kamesu mencacara, yang keempat musawada, yang kelima suramiraya. Itu artinya yang sila pertama adalah kami bertekad tidak menganiaya dan membunuh makun. Itu yang pertama. Yang kedua adinadana bertekad tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga tidak berbuat asusila. Yang keempat tidak berbicara yang tidak punya bohong, fitnah, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah bertekad tidak makan dan minum makanan minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Yang orang Jawa bilang itu adalah molimba. Itu adalah Pancasila Buddhis yang selalu diucapkan pada waktu umat Buddha melakukan sembahyang. Itu selalu diucapkan. Pancasila Buddhis itu. Lima kemuralan. Dan di depan di depan Sasonobakya atau Dharma Sala itu memang ada rupang-rupang atau patung-patung yang ada di kanan-kiri. Kalau kita bicara itu patungnya siapa, itu rupangnya siapa, kami mengatakan itu adalah 18 arahan. Artinya bukan siapa itu patung ini siapa bukan. Tetapi yang paling penting di situ adalah posisi mudra, posisi tangan. Nah, tangan itu ada yang Anjali mudra, ada yang Abaya mudra. Nah, itu sebetulnya adalah sikap tangan. Ini artinya apa? Dalam agama Buddha namanya mudra. Mudra itu adalah bahasa tangan. Nah, kalau orang bersikap Anjali seperti ini, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama memang beliau bernama skara. yang kedua adalah salam kepada sama teman kalau kita ketemu. Terus ada bawa patah. Patah itu adalah pada waktu seorang biku mereka berjalan setiap pagi di negara-negara Buddhis ya. Mereka berpindah patah dan umat ini memberikan dana makanan kepada biku. Nah, itu adalah bentuk daripada kemurahan atau kedermawanan seperti itu. Terus ada bayang mudra yang begini itu adalah bentuk daripada kita jangan takut akan bahaya. Nah, ini kadang bisa dikatakan menolak marah bahaya. Sebetulnya bukan menolak marah bahaya, tapi kita jangan takut dengan bahaya. Mudra itu artinya adalah bahasa tangan. Mudra atau patung Buddha yang begini, mudra begini ada. Nah, itu artinya pembabaran khutbah pertama kali, namanya Dhamma Chaka. Pembabaran khutbah pertama kali. Terus ada yang begini yaitu abaya mudra, ada yang tangan kanannya dilutut pada waktu bersilah, itu adalah bumi sparsamudra. Banyak sekali. Jadi, tidak bisa disebutkan itu patung siapa? Tidak. Kalau posisi tangan itu yang paling penting adalah posisi tangannya ini. filosofi. Filosofinya, ya. Mungkin. Di sini kan banyak sekali atau orang bilang, sejarah bilang Perawulan atau Mojokerto ini sebagai kota Majapahit. Nah, apakah biara ini ada kaitannya dengan Majapahit? Ya. Jadi, kembali lagi kalau kita bicara tentang Mahawiyara ini memang tempat ini dipercaya, itu bukan cuma kami yang mempercayai, tetapi teman-teman dari yang berkompeten pun mempercayai bahwa tempat ini dulunya adalah tempat untuk belajar para rohaniawan Buddha pada zaman dulu. tempat ini tanah perdikan yang dibebaskan pajak pada zaman itu. Itu pun pernah kata beliau Bante Wirya Nadip pernah ada seorang warga negara asing itu datang ke tempat ini kenapa membangun melihara di tempat ini. Dari warga negara asing itu mengatakan kalau tempat ini dibangun di sini itu sudah pas karena dulunya adalah tempat ini sebagai tempat belajar tempat beda untuk umat Buddha karena Buddha. Terus terbukti lagi memang pada waktu pembangunan ini banyak sekali ditemukan bekas-bekas ini altar. terus kalau jenengan tahu arca yang ada di Taman Hapsari arca Cogodolok pernah denger yang di Surabaya itu aslinya kan di sini bukan di sana oh dari sini iya aslinya dari sini aslinya di sini sebelah utara Pager Mahwiara ini persis yaitu pada zaman penjajahan pada zaman penjajahan itu dipindah atau dibawa ke Surabaya sebelum dibangun biara ini lokasi ini dulunya apa pak dulunya adalah kebun dondong kebun dondong selamat selamat Oke sementara cukup sampai disini dulu ya Tunggu video kami selanjutnya saat Romo Sariono mengulas relief di bangunan Sasono Bakti Dan mengajak kami melihat lebih dekat altar pemujaan atau tempat peribadatan di bangunan utama tersebut Penasaran? Nantikan video selanjutnya Agi Siber melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!